Hey guys, welcome to Xplay, Will dan disini dan kali ini kita mau nge-review project NFT game lagi guys ya namanya adalah Tiny World, mau akses kemari kalian masuk ke tinyworld.io Tiny World ini di akhir bulan akan ada event penjualan NFT yang aku rasa cukup menarik, cukup worth it makanya aku nanti juga pengen coba guys ya dan di bulan Juli ini, Tiny World itu masuk ke dalam 8 BNB Chain Project Stars in July ya, dari sini kita udah bisa pastikan kalau dia berjalan di atas jaringannya Binance Smart Chains lalu kita intip sikit artikelnya disini guys ya nah ini dia, di artikel ini kami menguraikan 8 inovatif project yang ada di atas jaringannya BNB Chain For You di antar mereka ada yang Trading Tools, ada yang Exciting Blockchain Game ada yang Music NFT Platform kemudian Powerful Web3 Data and Domain Service Tiny World tentu aja masuk ke dalam Exciting Blockchain Games disini guys ya untuk fitur-fitur dari Tiny World, disini ada GameFi tentu aja ini adalah game NFT dan blockchain kemudian ada PlayEasy PlayEasy karena memang gamenya adalah game ideal guys ya jadi nggak terlalu effort yang gimana-gimana banget buat main gamenya lalu ada PlayToEarn, kita bisa menghasilkan profit dalam berbagai cara seperti Yield Farming, NFT Trading, dan Playing lalu kita ke bagian PlayToEarnnya ini ada Tiny Farm, ini adalah sebuah dashboard dimana nanti kita bisa staking ya staking NFT, staking token, lalu kemudian nanti disini ada Tiny Kingdom nah ini bagian tentang gamingnya guys ya, untuk gamenya itu masih web browser bisa mobile tapi belum update untuk mobilenya dan kemudian disini ada Tiny Dungeon, ini belum bisa aku coba guys ya karena sepertinya ini belum rilis, tapi kali ini kita bisa coba Tiny Farm dan juga Tiny Kingdom kalau tokennya udah listing karena sebenarnya ini gamenya udah cukup beberapa bulan juga guys ya nama tokennya itu adalah token TINC harganya berapa? oke kita choose ke CoinGecko dengan harga Rp1.324 untuk harga sekarang guys ya dalam 14 hari kebelakang itu harganya pernah di Rp1.599 dan sekarang ada di Rp1.314 ini gamenya udah live, kalau di websitenya kalian langsung aja ke launch app disini guys nah ini dashboard di bagian Tiny Farm tadi guys ya kalau udah sampai dashboard ini kalian connect aja disini guys ya connect aja disini walletnya, di atas jaringannya BNB tentunya setelah itu kita bisa mengakses fitur-fitur yang ada disini setelah kalian connect wallet, nah di bagian check-in ini ada hal yang cukup menarik ini kita bisa daily login guys ya nah ini day 1 claim, ini day 2 claim, konfirmasi blockchain in-game, oke konfirm transaksi, close, nah ini item yang nanti bisa kita pakai di in-game kemudian setelah 7 hari kita bisa dapat token guys ya ini isinya antara 1 sampai 100 guys ya ya kalau hoki cepet, kalau jong dapatnya 1 token ya setidaknya dapat-dapat di angka 40 lah kali ya ya lumayan dalam 7 hari cuma klik-klik doang kalau dapatnya 40 ya dapat lah Rp50.000, lumayan lah buat uang-uang jajan lah guys ya lalu disini kita bisa ngelakukan 2 hal, yaitu tadi farming dan gaming guys ya untuk aktivitas farming maupun gaming tentunya perlu NFT jadi key point yang paling penting disitu adalah NFT dan bagaimana pemilihan NFT yang kita pakai kalau untuk mengeksperiensekan gamenya, pengen tau gamenya gimana kalian langsung aja klik play disini nah kalau disini gak perlu NFT guys ya, klik play ya memang secara gameplay tetap perlu NFT tapi kalau mau coba-coba aja gak harus juga perlu NFT ya guys nah gamenya itu seperti ini, nanti Android juga bisa tapi sekarang belum, sekarang masih di web browser aja apa yang bisa kita lakukan disini nah ini guys ya, aku dapat 1 hero disini kalau rekomendasinya kita membeli 3 NFT ya kita bisa pakai swordsman disini bisa pakai disini ranger, bisa pakai disini wizard nah disini kita bisa melakukan combat jadi gamenya kita cuma klik combat doang ini game idle, udah ditinggal gitu nah kalau udah kelar kita klik retreat nah tapi setidaknya kalau kalian mau klik retreat tunggulah setidaknya 5 menit supaya kita bisa dapat drop item guys ya dan kalau hoki bisa juga dapat drop token drop-drop yang kita dapat nanti jadinya akan seperti ini material, nah ini material-material yang aku dapat dari 1 hero gratis itu guys ya kalau aku klik disini, lalu kita klik di market yes, material ini drop itu langsung bisa kita jual ya untuk sekarang di market harga paling rendahnya adalah 0,05 dollar guys ya ini belum pakai hero NFT, kalau pakai NFT tentunya dropnya akan makin bagus yang gratis aja udah ada dropnya guys ya lalu material kita, misalnya aku klik ya 1 material yang disini nah ini kalau aku dapat material yang ini ataupun material yang ini, aku bisa mengcraft satu ini ya senjata bintang 2 guys ya kita crafting, kalau aku klik disini lalu kita klik market nah harganya itu wow 22 dollar, 23 dollar, 60 dollar di marketplace in game ya guys ya jadi gameplaynya itu ya kita memang idle kita dapat drop, drop itu bisa kita crafting dan bisa kita jual disitu guys ya kalau kita mau buat NFT kita jadi lebih baik di in game ya statsnya lebih baik, kita bisa beli senjata-senjata yang ada di marketplace contohnya coba aku ke equipment marketplace nah ini banyak item-item yang bisa kita beli untuk meningkatkan stats kita di in game ya guys lalu kita ke bagian hero, nah ini hero nya guys ya hero withdrawal, ya ini gak bisa karena ini bukan NFT ini cuma di in game doang guys ya tapi kalau hero NFT tentunya bisa kita withdrawal, bisa kita masukkan lagi lalu bagaimana cara kita mendapatkan hero nya itu ada 2 cara, yang pertama kita bisa summon NFT disini lalu kita bisa beli market disini guys ya oke coba kita summon guys ya untuk summon ini kita memerlukan 100 token atau 132 ribu rupiah nah kita bisa summon harganya 132 ribu rupiah dan change nya itu yang normal 64%, rare 25%, SR 8%, SSR 25% dan SSSR 0,5% nah tapi disini namanya juga gacha untung-untungan guys ya bisa jong juga kalau kalian dapat yang normal atau yang rare ini aku bisa bilang jong ya karena harganya kalau kita di marketplace ya kita cari harga terendah nah ini yang N, kalau kita yang dapat yang N harga di marketplace nya itu 2,7 dolar guys ya sementara, ya ini kita convert dulu ke US dollar nah sementara modal kita itu dalam 1 kali gacha adalah 8,8 dolar kalau jong kita dapat yang normal ya kita dari sini udah langsung rugi ya guys ya lalu kalau yang lain misalnya yang R nah yang R juga harganya masih di 3,9 dolar kalau dapat yang R rugi juga lalu kalau yang SR nah SR baru kita bisa cuan ya karena minimal harga termurah SR itu adalah 19 dolar ya langsung cuan 8 dolar kalau dapat yang SR untuk rarity yang lebih tinggi lagi lebih cuan lagi 67 dolar dan yang SSSR 488 dolar guys ya tapi ini kita perlu hoki tingkat dewa lah untuk mendapatin yang SSR kita masuk ke white papernya karena kita mau cek hal detail tentang NFT nya ini tadi untuk kelasnya N, R, SR sampai seterusnya dari itu ini ada UR guys ya UR ini rarity spesial yang akan kita bahas nanti di akhir video karena ada event untuk mendapatkan NFT yang tipe UR ini ya guys ya oke ini untuk colornya dan mintnya bagaimana cara kita mendapatkannya inilah buy runes buy runes itu cara kita tadi gacha yang UR ini harus ada event kemudian kemungkinan mendapatkannya ini 64% buat yang normal 0,5% buat yang SSSR quantity nya nah yang SSR dan SSSR ini limit guys ya kalau yang normal sampai yang SR ini unlimited makanya dia murah nah dari sini harganya udah ada harga kemudian initial power nya ini tentu beda initial power dan energi ini stats yang diputuhkan untuk staking NFT ya jadi semakin tinggi ini energi dan initial power hasil dari staking NFT kita juga akan lebih tinggi guys ya kemudian untuk level dari hero nya nah buat yang N sampai SR itu kita bisa level up sampai level 8 dan seterusnya itu bisa di level up sampai 20 tapi kalau ini batasnya cuma sampai level 8 doang ya guys oke coba kita intip lah my NFT wihdih sadap dapat berserker dan ninja ya SR dan SR juga oke ini aku cukup cuan cukup hoki lalu disini kegunaan NFT kita ya pertama itu bisa kita staking guys ya oke kalau aku klik 1 disini ini bisa upgrade disini guys ya kemudian untuk stakingnya kita ke bagian tini vault nah ini kita bisa NFT pool select NFT klik disini confirm confirm lagi close oke udah gitu doang NFT nya udah staking aku 1 ke staking ya reward staking nya ini terganggu power guys ya ini power NFT aku 15 dan aku mendapatkan 0,62 token per hari dengan 1 NFT ya kalau kita klik disini 0,62 berarti aku dapatnya 820 rupiah guys sebar hari 820 rupiah ya itulah dengan 1 NFT tapi kalau kalian mau banyak-banyak NFT juga bisa ya berarti kalau 10 NFT dengan rarity yang aku punya 8.000 kalau 20 NFT 16.000 dan seterusnya tergantung tingkat rarity nya lagi guys ya oke itu dia yang pertama NFT ini bisa buat staking kemudian yang kedua NFT ini bisa buat boost pool guys ya nah disini disini kan ada fitur farming juga ada liquidity kita bisa masukkan token disini buat staking dan NFT itu bisa kita pakai buat ngeboosting hasil staking guys ya nah ini select NFT pilih NFT mana yang mau dipakai yaudah dia bisa ningkatin earning kita dari staking kemudian untuk bagian in-game NFT apa yang harus kita beli supaya drop kita di in-game itu lebih baik nah ini kita ada info dari community nya guys ya kita dapat tier list tapi ini tergantung rarity nya ini tier list buat SSR ini buat SSR ini buat SR ini buat yang R coba aku klik yang SR lah karena aku punya yang SR ya untuk yang SR mau yang castle oriented high HP dan attack kita disarankan ambil NFT yang ini dan yang ini lalu yang high luck nah ini drop rate crystal kita bisa pilih ini ini dan ini karena itu di in-game kita paling gak 3 NFT lah disarankan itu 3 NFT guys ya lalu opsional yang ini kemudian yang gak direkomendasikan juga ada ini gak direkomendasikan jadi kalau kalian pengen beli jangan beli yang ini guys ya untuk link tier list ini kalian bisa tanya ke moderator community nya nanti di telegram aku taruh link nya dan kalau kalian pengen list yang ini nanti aku juga taruh di box deskripsi guys ya oke sekarang kita lanjut ke event menarik guys ya ini event menarik karena ya tadi aku minting dapat yang SR lumayan guys ya nah event ini kita hanya ngehold 0,1 BNB doang dan kita udah bisa berpartisipasi dalam membeli NFT yang dijual dengan harga 15 BUSD guys ya sekarang kita lihat detail dari event nya kita klik disini guys untuk pembelian NFT nya atau minting nya ini langsung di Binance NFT guys ya untuk detail NFT nya ini guys ya SR Tini Hero jadi seminimal-minimalnya itu yang normal gak ada yang R gak ada minimalnya rarity nya itu adalah yang SR guys ya nah ini kenapa aku bilang worth it karena yang SR tadi buat yang SR itu harga minimalnya di marketplace adalah 19,9 dolar modal kita tadi 15 makanya ya meskipun dikit tapi tetap cuan kalau kita dapat yang SR guys ya untuk yang SR change nya itu adalah 35% kemudian untuk yang SSR change nya itu 8% yang SSSR 1,5% dan buat yang khusus event ini dia rarity tertentu UR ya change nya 0,15% guys ya oke kalaupun kita dapat yang paling rendah pun rarity nya ya nothing to lose juga lah ya guys ya untuk minting NFT nya tetap di Binance NFT nah ini cepet-cepetan juga karena total NFT nya itu hanya ada 8000 dengan syarat kita hold 0,1 BNB aja unit seal price itu 15 dolar dan 1 orang bisa ngemin atau bisa membeli NFT nya itu setidaknya 5 NFT ya guys untuk detail lebih lanjut dan frekuensi ask question nya kalian bisa cek disini karena link ini nanti juga aku taruh di box deskripsi oke guys itu aja review kita buat Teeny World NFT Gaming Project dan buat link-link komunitas dan link-link yang dibutuhkan nanti akan aku taruh di box deskripsi guys ya dan pastikan kalian like juga video ini supaya aku makan semangat buat video dan sampai jumpa lagi di video berikutnya bye-bye selamat menikmati